Echinacea Baru Anda Flu, redakan sakit flu dengan tanaman obat yang satu ini. Apakah itu Echinacea? Apa manfaatnya untuk kesehatan? Fakta menarik tentang Echinacea. Pada penelitian tahun 2009, ditemukan bahwa mengkonsumsi Echinacea dapat membantu mempersingkat durasi pilek dan mengurangi gejala pilek pada orang dewasa. Echinacea merupakan salah satu suplemen yang cukup populer untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh beberapa bagian Echinacea yang dapat menghasilkan suplemen ekstrak cair. Dan tea adalah daun, bunga, dan akar. Echinacea telah diidentifikasi memiliki sifat anti-inklamasi, anti-oksidan, anti-viral. Dan untuk kekebalan tubuh, Echinacea banyak digunakan untuk melawan infeksi, terutama flu dan infeksi saluran pernafasan bagian atas yang lain. Echinacea dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk seperti teh pintur, tablet, kapsul, dan ekstrak. Apakah Echinacea efektif untuk pilek? Pada penelitian tahun 2009, ditemukan bahwa konsumsi Echinacea dapat membantu mempersingkat. Pilek atau membantu mengurangi gejala pada orang dewasa. Penelitian tahun 2010 menunjukkan bahwa penggunaan Echinacea pada orang dewasa yang sehat, setiap hari selama 4 bulan dapat menurunkan 26 persen jumlah dan durasi pilek. Pada penelitian lain diketahui bahwa menghonsumsi P-Echinacea terbukti efektif dalam memperpendek durasi gejala. Penelitian telah menunjukkan bahwa Echinacea dapat mengurangi kemungkinan terkena flu hingga 58 persen dan mengurangi durasi gejala hingga 1-4 hari. Menghonsumsi Echinacea secara teratur juga dapat mempengaruhi vaksin flu agar lebih efektif dalam mencegah influenza. Berapakah dosis penggunaan Echinacea? Echinacea tersedia dalam beberapa bentuk seperti tablet, tintur, tapsul, dan teh. Dosis yang dianjurkan untuk konsumsi Echinacea adalah Ekstrak bubuk kering sebesar 300 mg Ekstrak cair sebesar 0,25-1,25 ml Tintur sebesar 1-2 ml Teh sebesar 0,5-1 gram Hindari penggunaan Echinacea selama lebih dari 8 minggu karena dapat menyebabkan penurunan Sistem kekebalan tubuh Echinacea paling efektif dikonsumsi saat munculnya regi jala dan dikonsumsi berkali-kali dalam sehari selama 7-10 hari Terdapat kemungkinan Echinacea yang berbentuk Cairan bekerja lebih baik daripada kapsul saat Dikonsumsi karena memiliki efek antivirus pada selaput lendir bagian belakang penggorokan Apakah Echinacea aman digunakan selama kehamilan dan menyusuni? Sebuah penelitian menyatakan bahwa konsumsi Echinacea pada masa kehamilan tidak menyebabkan peningkatan resiko gangguan pada janin Echinacea juga aman digunakan selama menyusui dalam dosis normal yang dianjurkan Adakah bahan alami lain yang meredakan influenza? Terdapat beberapa jamu, tumbuhan, mineral, vitamin dan suplemen lain yang digunakan untuk membantu mengurangi gejala flu Beberapa contohnya adalah Akaliptus Bawang putih Madu Lemon Vitamin C Zinc Penggunaan bahan herbal sebagai suplemen masih memiliki resiko efek samping seperti nyeri perut Bagian atas Hentikan penggunaan Echinacea dan berkonsultasilah dengan dokter jika terdapat Keluhan setelah mengkonsumsi Hasil bisa berbeda Informasi dan pernyataan yang dibuat adalah untuk tujuan pendidikan Tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat dokter Anda dan bukan menjadi pengganti layanan Medis konvensional jika Anda memiliki masalah kesehatan yang serius Temui dokter Anda agar mendapat pertolongan yang maksimal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!